Halo Lik, anaknya Biung Tira hadir lagi ya Untuk hari ini, Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Saya mau bikin mangsakan yang banyak banget Tapi waktu ini mepet karena Paling nggak saya cuma punya waktu 1 jam 1.04 Bisa nggak ya? Sekarang jam 10 kurang 1.04 Nanti coba kita lihat jam 11 Saya udah selesai mangsak apa belum ya? Cus! Langsung saja kita mengewes-gewes Lik Ini betul-betul dari awal semua ya Saya menyiapkan beras dulu Ini ceritanya mau dibikin nasi kuning Begitu Lik Ini pokoknya berasnya dicuci Nggak bersih ya Cus! Nggak bersih Nilik berasnya Terus langsung saja saya masukkan Bumbu racik ayam goreng Cemplung Semua saja saya masukkan Oh iya, tadi saya memakai berasnya itu Sebanyak 4 cangkir Takeran ini ya Lik Takeran Apa ini namanya sih? Rice cooker Saya tambahkan santan Ini barusan saya ke pasar beli santan Ini segini 5000 peraklik Suntukkan saja semua Terus Lik Saya akan menambahkan bumbu Bumbu berikutnya apa Sapi? Ada ini apa senanek? Ah serai Terus ada daun pandan Biar aromanya asoi banget Lik Kemudian ada daun salam Daun jeruk Udah Begini saja selanjutnya Ini akan saya Masak ya Cus! Itu nggak ditambah garam lagi Sapi? Nggak usah Lik Nggak usah ditambah garam Nggak usah ditambah apa-apa Langsung begini saja Dimansak Mak genjus Udah Ditunggu saja Dan Lik Tadi pas saya pergi ke pasar Saya juga beli ini Itu apa Sapi? Ini adalah cabai giling Plus ada bawang putihnya saja Nggak ada bumbu lainnya Ini harganya 7000 perak Tadi saya di pasar ya Kenapa saya harus membeli ini? Karena dengan bumbu ini Saya bisa menghemat waktu Banyak banget Lik Sekarang ambil talanan dulu Saya perlu talanan banyak Dan langsung saja Saya akan mengerisi tempe Lik Ini ceritanya mau bikin kering tempe Lik Yang mungkin genjus-genjus Cepat jadi Oh iya tadi sebelum saya ke pasar Saya juga sudah ngerbus telur Ya biar hemat waktu sedikit Lik Sambil mandi Sambil ngerbus telur Tapi telur yang saya rebus Nggak banyak Cuma sedikit Cuma tiga putih saja Nah Ini tempe Ini saya rajang dulu Dan sambil kita ngerajangi tempe begini Liknya sekarang sudah harus memanaskan minyak Karena setelah ini kita langsung akan Ngungsreng-ngungsreng-ngungsreng Goreng tempe Goreng kacang ya Dan goreng banyak maning Cus Sambil menunggu minyaknya panas Lik Itu belum panas ternyata ya Sekarang saya akan ngerajang Kentang dulu Kentangnya ini akan saya Mengasak nanti Bersama telur Ini dirajang-rajang Model besar-besar saja ya Minyaknya sudah panas Lik Langsung Saya ngoreng tempe dulu ini Sudah ini akan saya biarkan dulu Akan saya cuekin ya Lik ya Cus Terus selanjutnya Saya punya tugas untuk ngupas enduk Karena setelah ngoreng tempe Saya akan goreng kentang Kemudian goreng kacang Terus goreng telur yang terakhir Ngelik Jangan lupa Lik Setelah bersih seperti ini Langsung disuntuki Menggunakan garpu Kenapa disuntuk Karena nanti ini kan akan digoreng Kalau nggak disuntuk-suntuk Nggak ditoblos-toblos begini Nanti dia akan jebluk Akan meletus Kalau kena minyak panas Sudah Rampung Kemudian Lik Saya akan ngerajangi berambang Dengan bawang putih Bukannya kamu udah beli bawang putih Tapi dicampur dengan si cabai giling Iya Lik Sudah Tapi saya disini juga perlu lagi Bawang putih sedikit Nanti untuk bikin Mie-nya ya Nah pokoknya asal Genjas-genjus-genjus Lik Karena waktu ini mebet Ini bawang putihnya saya Keprek Terus akan saya cincang Lik Tapi nggak usah terlalu lembut Ya udah saya cincang lah ya Terus keprek langsung diiris saja Biar nggak terlalu lembut Nah Begini saja Cukup Tempennya udah matang Lik Langsung saja diangkat Dan selanjutnya Saya goreng kentang Tuh ya Ini kita cuekin lagi Terus selanjutnya Lik Saya akan menyiapkan sayuran Disini saya nanti akan memakai kacang panjang Wortel Dan toge Ini sudah saya cuci kacangnya Dan ini nanti akan langsung saya rebus Tanpa saya potong-potong dulu Nanti saya motong-motongnya Kalau sudah direbus ya Cus Sudah matang Lik Kentangnya Langsung saja diangkat Ih ini cepat sati Iya yang lihat itu cepat Yang laku nih kemerungsung Habis ini kita goreng kacang ya Lik ya Cus Ini goreng kacangnya cuma sedikit Lik Cuma buat campuran saja soalnya Sambil saya goreng-goreng Lik Sekarang saya akan Menggesret Wortel Kok oke Jan Jan Hmm 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 Ini kacangnya gak perlu lama Terus matang Nah Setelah ini kita baru goreng Enduk Dalam menggoreng Enduk Lik Minyaknya saya kurangi Sambil menggoreng begini Kita sekarang rebus air Buat apa sapi ya buat masak itu Nek sayurannya ya Cus Dan langsung saja Lik Saya memasukkan cabai giling Plus bawang putih giling Ini untuk masak tempennya ya Sementara di sebelah saya masih rebus air Dan ini kita ongsreng-onggsreng dulu Sampai tua ini cabainya Gak pakai bawang merah sapi Kalau saya bikin tempe yang di model begini Saya gak menambahkan bawang merah Lik Karena Bikin si tempennya melepes Nanti ya Jadi malah gak enak Saya tambahkan lengkuas sama Godong salam Lik Terus saya juga menambahkan Asam jawa Nah Udah Udah Lik Pokok ini di ongsreng-onggsreng Sampai si sambalnya Betul-betul tua ya Oh iya Saya belum menambahkan garam Tapi biasanya ini sudah Asin silik Tapi gak apa-apa ya Saya tambahkan sedikit Petimbo kurang asin Nah Saya tambahkan garam Dan di sebelah Airnya udah mendidih Langsung kita masukkan kacangnya Ribuh banget Tik hari ini Tapi yang gak apa-apa nanti Karena pas selesai Sih dimasak Wah kek banget Kembali maning ke sambal Lik Untuk gurih-gurihnya Saya menggunakan saus tiram Liliknya boleh menggunakan micin Setera Ini saya menggunakan Apinya cilik banget ya Lik ya Api lilin gak apa-apa Yang penting sambalnya bisa tua Terus sekarang saya masukkan Pempennya Nah Kacangnya juga dimasukkan Kalau mau ditambahkan teri goreng Boleh Lik Silahkan masukkan Saya begini saja Dan ini dicorap-carup Corap-carup sampai rata Setelah itu yuk Udah mateng Nyalak gigi Sini Kenapa nyalak gigi Karena ini belum dikasih gula Kok belum dikasih gula sapi Iya Lik Kalau sapi Kasih gulanya nanti Belakangan ya Kalau sudah mau dimatikan kompor Baru saya masukkan gula Dan gula yang saya pakai Adalah gula pasir Sudah Sampur rata Segera matikan kompor Lik Sekarang saya tambahkan Gula pasir Ya Gula pasir betul-betul sudah Kompor dimatikan Baru dikasih gula pasir Siong sering-ong sering lagi Sudah Sudah mateng Tempene Dan di sebelah sini Tuh Kacangnya juga sudah mateng Setelah itu nanti Saya akan godok Wortel Wortelnya saya godok Menggunakan plastik Tenang saya cilik plastiknya ini Tahan panas Terus apanya ya Oh ini toge Toge-nya belum saya Cuci malah nantilah ya Belakangan ya Cus Dan Lik Ini sudah mateng Langsung angkat Nah Langsung cemplungkan wortelnya ya Terus Lik Menggunakan wajan yang sama Sekarang saya akan mulai Memangsak Nduge ya Kok gak dicuci dulu sapi Gak usah Ngapain dicuci Orang ini cuma Kok teru bekas bumbu saja kok Dan Minyaknya mulai panas Saya masukkan dulu Bawang putih Ini sebenarnya Bawang putihnya Akan saya gunakan Untuk keperluan lain ya Balik ya Bawang putih sama Sebagian bawang merahnya Nanti untuk keperluan lain juga Dunggu dulu Ini diongsereng Nongsereng Dan Nasinya Barusan mateng Lik Tuh ya 0 menit yang lalu Barusan mateng Biarkan Sekitar 10 menit Nasinya Baru itu Setelah itu Baru setelah itu Nanti akan kita Udek-udek Kita masukkan Bawang merah Nongsereng Nongsereng Sampai Bawang merahnya Berubah warna Jadi Soklat Dan mengeluarkan aroma Yang asoi ya Setelah itu Baru kita masukkan Cabai dilingnya Ini Berambangnya Sudah Berubah warna Lik Saya akan Ambil Separo ya Bawang merah Sama bawang putihnya Saya ambil Separo Sudahlah Cukup segini Terus Selanjutnya Nah Sekarang baru kita Masukkan Cabai maning Kesini Mandan Banyak saja Gak apa-apa Saya tambahkan Daun jeruk Daun pandan Sama lengkuas Sialik ya Terus Selanjutnya Saya masukkan dulu Kentang dan induknya Saya tambahkan Garam Cukup Saya tambahkan Gula pasir Mandan banyak Saya pakainya Lik Biar enggak Anonyokiki ya Kamu mau bikin acara apa Sapi Lah Pokokin Lik Kalau di budaya kami Kalau pas ada peringatan Apa-apa Biasanya bikin Telur Biasanya telur merah Dua biji Yang wajib dimakan Terus ada juga Mie Begitu Dan Kamu mau masak mie juga Sapi Iya Lik Itu nanti wortelnya Yang kita rebus Itu akan saya gunakan Untuk Urap Plus Masak mie juga Tapi saya disini Menggunakan Biul Sajlah ya Nanti itulah Untuk gurih-gurihnya Saya tambahkan Saus tiram Sedikit saja Karena yang dimasak Juga enggak banyak Udah Ini udah Mateng Kita matikan Kompor ya Lik Dan Lik Dalam kondisi Kompor udah mati Sekarang saya masukkan Toge Kenapa harus udah mati Kompornya sapi Biar tetap Kerenya-kerenya Sini cuma ibaratnya Kayak dileup Begitu ya Lik Dan ini Nggak perlu waktu lama Paling sekitar 30 detik saja Saya mengleupnya Biar tetap Endrol Kalau sudah sekitar Setengah menit Tinggal 1 menit Lik Langsung saja Diangkat Nah Saya sukanya Begini ya Kalau Lik Seterah Mau yang model Gimana Togenya Nggak pakai toge Juga enggak majalah Pokoknya sayur-sayuran Digodok Semua Dan Lik Saya Mengganti air Menggunakan air baru Sekarang saya akan Merebus lagi Ini akan saya gunakan Untuk Menggodok Si Soun Nah Ini tinggal Dimasukkan lagi Ke wadah Cepetkan Lik Cepetlah Mangsa kanisi sapi Dan Setelah ini Saya belum akan Mencuci Saya sekarang Akan bikin Bumbu Urapnya Di sini ya Kan ada minyak-minyaknya Sapi Nggak apa-apa Saya memang Malah akan menambahkan Sedikit minyak lagi Di sini Tapi sebelum Memulai acara Bikin bumbunya Saya akan menghaluskan Dulu Kencur Pakai kencur juga Sapi Ya iyalah Senangannya Urap pakai kencur Lik Saya tambahkan Daun jeruk Lik Biar Asoy Biar wangi Aromane Sudah Kalau ini sudah lembut Kita langsung Otepi ke kompor Itu di sebelah sana Juga sudah Mendidih Banyu yang Untuk bikin Soune ya Untuk menjarangi Soune Saya memasukkan Dua bungkus Setelah ini Langsung matikan Apinya ya Lik Ini kita biarkan Mereka matang Dalam kondisi Api Sudah panas Ya ini akan saya Rendam di air panas Sekitar 3 menitan Lik Cus Kedalam minyak Yang belum terlalu panas Saya masukkan Cabai Cabai giling Plus bawang putih Ini sebenarnya ya Terus ini Kencur Dan daun jeruk Saya tambahkan Baram Terus ininya Sudah matang Lik Sudah Ini tinggal Ditiriskan Kalau mau disiram Dengan air es Silahkan siram Dengan air es Supaya Matangnya Tidak berlanjut Terus Sekarang Lik Kedalam Saya masukkan Kelapa Tapi ini Punya saya Kebanyakan Dan tidak bisa Sedikitkan Kenapa Beku Saya kelalen Tidak 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 Tadi Maksud Sampai Asam Ini masih Bekul Lik Sudah Ini nanti Tinggal ditambahkan Gula Kalau mau Tambahkan Mijin Silahkan Tambahkan Mijin Matang Daripada Saya Digosong Lik Akhirnya Ini saya Matikan Dulu Sekarang Saya akan Ngoprek Bascom Kedalam Bascom Saya masukkan Minyak Ini minyak Pijin Yang saya Bikin Sendiri Walaupun Ada mereknya Tapi ini Saya bikin Sendiri Yang kemarin Segitu Saja Boleh menggunakan Minyak goreng Tapi yang Sudah Dipanaskan Terus Kemudian Bawang Goreng Ada yang Gosong Ini Bawang Goreng Sudah Digoreng Tadi Kita Masukkan Kecap Asin Cukup Segitu Tambahkan Kecap Manis Tapi Tidak Terlalu Banyak Tambahkan Lada Garam Seibrit Terus Saustiran Seibrit Saya Masukkan Daun Bawang Tapi Daun Bawang Ini Masih Sekolah TK Kecil Kecil Ini Mentah Ya Daun Bawang Kalau Lelik Suka Yang Matang Silahkan Dikoreng Dulu Daun Bawang 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 Saya Enggak Begini Sajalah Men Terus Saya Masukkan Sedikit Wortel Nah Cukup Ongsering Ongsering Terakhir Saya Masukkan Soun Ya Ini Tinggal Diulat Tulat 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 Mienya Udah Rampung Bikinnya Gampang Ya Ini Ala-ala Manusia Stress Lik Ditiru Boleh Enggak Ditiru Juga Enggak Apa Ini Tinggal Dicarup Sampai Rata Tapi Kalau Mie Yang model Begini Harus Cepat Habis Lik Enggak Bisa Dilama Lamain Karena Dia Mengandung Sedikit Air Jadinya Harus Cepat Habis Kalau Enggak Basi Saya Tambahkan Daun Ketumbar Harusnya Menggunakan Sledri Tapi Enggak Ada Adanya Ketumbar Yaudah Daun Ketumbar Ya Maksud Selesai Lik Tuh Santi Kok Ya Kita Sekarang Betul Betul Tinggal Nunggu Ini Kalau Enggak Ada Masalah Dengan Si Ini Yang Bekuk Masak Bisa Rampung Jam Semelas Jam Semelas Kurang Sedikit Malah Ya Lik Tapi Berhubung Itu Masih Tuku Saya Enggak Bisa Melanjutkan Nanti Dululah Ya Tapi Ini Enggak Saya Videokan Lagi Yang penting Tinggal Diong Sampai Matang Tambahkan Gula Ya Udah Begitu Saja Tambahkan Mijin Kalau Suka Pun Lik Videonya Yang Mangsak Mangsak Sampai Disini Saja Dulu Ya Nanti Tinggal Setelah Ini Matang Disampurkan Dengan Kacang Panjang Nah Ini Kacang Panjang Belum Saya Potong Potong Toge Sama Wortel Cus Ya Ini 30 Menit Kemudian Dari Saya Bilang Tadi Masih Beku Kelapa Nilik Udah Santih Tuh Ya Udah Mencair Ya Udah Ini Tinggal Disampurkan Saja Dengan Bahan Bahan Si Kacang Sama Si Togenya Tadi Cus Saatnya Nici Pilih Tuh Penuh Gak Apa Sekali Ini Makanan Murah Ini Bukan Mahal Masih Nelik Aromanya Juara Wangi Banget Bentar Ya Saya Cipi Satu Satu Ya Karena Tadi Saya Tidak Sempat Nicipi Kalau Ininya Teksturnya Pas Gak Terlalu Berminyak Juga Rasanya Enak Tapi Nggak Enak 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 Tapi Enak Dibandingkan Yang beli Beli Di Tepi Tepi Jalan Itu Kalau Pagi Pagi Sarapan Enakan Bionya Saya Kentang Endol Walaupun Kelihatan Merah Jepulnya Enggak Terlalu Pedas Kok Enggak Bilang Dari Tadi Sapi Kalau Kurang Pedas Bawang Saya Juga Baru Nicipi Sekarang Jari Jari Enak Enak Urap Saya Yakin Lelaki Pada Suka Urap Ya Urap 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 Gencul Kencul Terasa 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 Sepet Ya Enak Kalian Suka Kalau Biung Tira Ngering Tempe Terus Angguk Gasek ya pilih kabur dong silahkan dicoba ini bahannya murah meriah ada di tempat di warung banyak apa sih yang gak ada ada semua kok di warung ini semisalnya liliknya besok pagi bangun subuh-subuh jam 5, setengah 5, setengah 7 udah rampung malah ini kalau gak dibikin video aslinya gak sampai 1 jam li cuma karena ribet masuk kamera sana sini, sana sini jadi ini malah lama ya harusnya kalau tadi semisalnya ampasnya itu gak pegu mungkin 1 jam 20 menit total semua udah matang ya berhubung udah dirinya mantan lama hmm berapa lama itu tapi akhirnya masak kelapane tadi tuh pas nyangreng-nyangrengnya sekitar 15 menitan jangan terlalu lama ya kalau terlalu lama nanti kering malah kayak serundeng oke, nah kalau saya suka ini yang mesti ada basah-basahnya tapi juga jangan terlalu basah karena nanti masih basi jadi yaudah besar pentong li alamak mimpun anaknya bingung gila yang kami tumikin sampai jumpa dikit-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip dua biji biasanya telur merah terus sama itu sama makan mie wajib ya terus yang kedua selain ulang tahun ini syukuran syukuran apa? syukuran anu dia bingungg Tschrop One ya Campur One arguments cousin hehehe too sampai jumpa dikit-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip , tetap jaga kesehatan selamu bebek Charge Tchus.